Intro Dua tahun lalu, kabar duka menyelimuti dunia sastra Indonesia. Ajib Prosidi, sastrawan kelahiran Cirebon, dikabarkan meninggal dunia. Ia mengembuskan napas terakhir pada Rabu 29 Juli 2020. Sekitar pukul 22.30 WIB. Semasa hidupnya, pria kelahiran Cirebon 31 Januari 1938 itu telah membuat banyak karya. Selain menulis buku dan puisi, ia juga mengarang cerita pendek, novel, naskah drama, hingga esai. Tahun-tahun kematian Merupakan karya perdana-nya yang terbit pada 1955. Selang satu tahun, kumpulan puisinya yang berjudul Pesta, diganjar hadiah sastra nasional BMKN. Masih banyak karyanya yang mendapatkan beragam penghargaan. Kendati tidak berpendidikan tinggi. Ajib, ajib yang sempat sekolah SMA di Jakarta, namun tidak berijasa, sangat produktif berkarya. Di usianya yang masih belia, saat duduk di SMP, ia dipercaya menjadi pengasuh majalah suluh pelajar. Ada alasan kenapa ia tidak punya jasa SMA. Diceritakan, saat akan diadakan ujian akhir, ia memutuskan tidak mengikutinya. Lantaran tersiar kabar tentang bahan ujian yang bocor. Beberapa orang rela membayar untuk mendapatkan soal ujian, agar bisa lulus dan mendapatkan nilai bagus. Ajib jengah membaca kabar tersebut, ia marah dan memutuskan tidak ikut ujian. Dalam hatinya terpatrit tekan bahwa ia bisa sukses meskipun tidak punya ijasa. Beragam pengetahuan yang didapatnya dari membaca buku menjadi modal utama. Baginya, buku adalah pintu masuk untuk mewujudkan semua mimpi. Apalagi sejak duduk di bangku sekolah dasar, ia sudah aktif menulis. Dan tulisan-tulisannya dimuat dalam beberapa surat kabar. Kendhati tidak punya ijasa SMA, apalagi perguruan tinggi. Ajib telah membuktikan bahwa dirinya mampu berkarya dan dipercaya banyak orang. Itu dibuktikan dengan sederet amanah yang pernah diembannya dalam dunia kepenulisan. Ia misalnya dipercaya menjadi redaktur majalah perosa, redaktur budaya jaya, hingga menjabat ketua paguyuban pengarang sastra Sunda. Bahkan, dunia akademik pun meliriknya. Pada 1967, ia dipercaya menjadi dosen luar biasa di Universitas Pajajaran. Bukan hanya di Indonesia, Ajib juga diangkat menjadi guru besar tamu di Osaka, Gaikogu Daigaku, Universitas Bahasa-Bahasa Asing Osaka, dan sejumlah perguruan tinggi di Jepang, seperti Osaka Gaidai dan Tenri Daigaku. Saat tinggal di Osaka, Ajib dilanda gundah. Ia merasa prihatin terhadap nasib sastrawan Sunda yang kurang diapresiasi. Banyak pengarang bahasa daerah yang produktif, tapi honornya sedikit. Padahal, kualitasnya jempolan. Karya-karyanya bermutu tinggi. Lantas, terbesitlah ide dalam benak Ajib, untuk memberi hadiah sastra kepada para pengarang berbahasa daerah. Maka, pada 1989, untuk kali pertama, hadiah sastra rancage diberikan kepada Yus Rusyana, pengarang kumpulan cerita pendek, Jajaten Ninggang Papasten. Sejak saat itu, hadiah sastra rancage rutin diberikan setiap tahun. Selain karya sastra Sunda, penghargaan tersebut juga diberikan kepada pengarang yang dianggap berjasa terhadap perkembangan sastra Sunda. Termasuk kepada pengarang yang menerbitkan buku bacaan kanak-kanak berbahasa Sunda. Pemberian hadiah sastra rancage rutin digelar setiap tahun. Untuk menjaga kesinambungan, dibuatlah Yayasan Kebudayaan Rancage pada 23 Maret 1993. Sejak 1994, hadiah sastra rancage diberikan juga kepada pengarang sastra berbahasa Jawa. Empat tahun berselang, 1998, penghargaan serupa diberikan kepada sastrawan Bali. Beragam karya dan dedikasi ajib prosidi terhadap dunia sastra telah menancapkan inspirasi mendalam untuk para generasi. Ia telah membuktikan bahwa konsistensi yang dibalut kejujuran bakal melahirkan banyak apresiasi yang diluar dugaan. Siapa sangka, ajib yang tidak punya ijazah SMA bisa dipercaya menjadi pengajar di kampus ternama di dalam dan luar negeri? Sampai jumpa di video selanjutnya.